Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia malam dan kita lanjutkan perbincangan kita akan berikan kesempatan kepada Bang Ruhut untuk bisa memberikan tanggapan jadi pasangan 03 sepertinya dari hasil pengamatan dari hasil survei setidaknya ini pandangan masyarakat Kalimantan disana pasangan 03 petugas partai Pak Ganjar kemudian gak konsisten ini yang jelas yang mana sih dukung EKN atau enggak nah ini kemudian yang membuat pertanyaan warga Kalimantan sehingga gak coblos 03 Bang jadi kan gak ada rekaman kan tadi udah jelas nih sahabat saya dari Gerindra bukan karena faktor itu saja kan itu tadi kan dia yang bilang memang betul bukan bukan tapi kita tahu secara struktur bagaimana kepala desa bagaimana semua bergerak itu aja karena campur tangan itu yang kami gak bisa terima ini negara yang mempunyai dasar hukum yang kuat berangkat dari Undang-Undang 145 jadikan hukum Panglima jangan kekuasaan yang dikedepankan kalau kemarin ini kan kekuasaan semua itu fakta jadi menurut apa bukan karena dinilai petugas patai bukan karena dinilai terekosis oh tidak bukan karena itu kami diajar Ibu Mega patuhi hukum EKN itu apa Undang-Undang kita patuh tapi ada yang mau melanggar Undang-Undang minta masa jabatan diperpanjang minta karena karena covid diperpanjang kami tidak ibu ini kami tegak lurus kepada Ibu Megawati Profesor Doktor Hajam Megawati Soekarno Putri kenapa kami tegak lurus kami diajarkan itu ingat bagaimana berdarah-darah lahir dari informasi jadikan hukum itu Panglima kita negara hukum bukan negara kekuasaan ini kan karena kekuasaan jadi sekali lagi mohon maaf kami semua kader PD Perjuangan bangga sebagai petugas partai Joko Widodo juga dulu bangga tapi mungkin karena ada permintaannya mungkin dia gimana aku gak tau lah tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang kata Gebit E.A.D tapi sekali lagi lihat aja tuh tadi kan banyak filmnya Dayak-Dayak itu semua kan warnanya apa merah semua kan kader-kader kami tapi itu yang aku bilang kita mengingat kembali pas Alinia keempat Undang-Undang Sampak Perlima Bung Karno jelas mencerdaskan kehidupan bangsa rakyat kita debat bagaimana yang namanya Pak Ganjar baik sekali menjelaskan bagaimana nasib berapa belas ibu yang gak tau gimana sekarang nasib anaknya dimana dikubur itu kan ada tapi kita bicara mengenai murni mengenai IKA di sini Kalimantan di sini ya bukan akhirnya rakyat kan gak lihat itu lihat Jokowi-nya dia presiden dia kan gak tau apa yang seperti dikatakan Pak Adian Api Tupulu atau kader-kader kami yang lain kan mereka gak tau itu kan rakyat itu yang saya bilang Ganjar mempunyai cita-cita tiap satu rumah tangga ada satu sarjananya biar kita jadi manusia unggul kalau sekarang ini rakyat kan bisa aja diatur dengan begitu belum lagi Sembako Jawa Tengah Jawa Timur jangankan Kalimantan Jawa Tengah Jawa Timur Sembako ini sangat aduh ngeri banget tapi sudah lah kami tetap merasa belum kalah kami masih menunggu real count jadi gak usah khawatir kami bangga tapi sebagai petugas partai jadi Bang Astro silahkan diberikan jawaban jadi soal bagi-bagi sembako dan semuanya pengerahan penekanan kepada desa itu yang bikin nolong-nolong gul kalau kata Bang Ruhut ya Pak Putri statement dari Bang Ruhut barusan justru kembali mengingatkan saya tentang pesan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran bukan hanya di pidato kemenangan kemarin tapi yang berkali-kali beliau sampaikan kita sebagai sesama warga negara Indonesia harus menghindari narasi yang memecah belah yang dibutuhkan Indonesia hari ini adalah kerukunan persatuan di tengah tantangan global yang begitu keras kita mengalami tantangan perubahan iklim kita melihat banyak sekali konflik-konflik geopolitik terjadi agar Indonesia bisa melangkah maju menjadi Indonesia Emas 2045 kita tidak boleh terjebak dengan narasi-narasi yang memecah belah seperti itu Pak Putri saya rasa kalau terkait dengan tuduhan-tuduhan seperti mobilisasi kepala-kepala daerah PJPJ maupun Bansos sudah berulang kali kemarin terutama pas masa kampanye telah kami jelaskan berulang-ulang kali bahwa ini memang adalah kebutuhan rakyat seperti misalnya kenapa Bansos itu dijalankan di bulan Januari-Februari adalah karena ketika kita habis mengalami El Nino yang berkepanjangan lalu di bulan Maret kita akan memasuki bulan puasa kembali tetapi saya tidak ingin membahas itu lebih lanjut lagi justru saya percaya kepercayaan yang akhirnya semakin banyak yang terjadi adalah landslide victory menurut versi quick count sebesar 58% bahkan di pulau Kalimantan bisa menyentuh rata-rata 60% itu adalah karena memang tidak terlepas juga dari program-program unggulan dari Prabowo Gibran yang kita sering lupakan yang selalu berulang-ulang di ucapkan dari Prabowo Gibran adalah salah satu investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh sebuah negara adalah ketika kita bisa berinvestasi dengan sumber daya manusia kita yaitu dengan apa? program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah kita program bantuan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak prasekolah untuk mencegah stunting itulah yang akan membuat anak-anak Indonesia bisa bertumbuh dengan cerdas dengan kuat dan ujung-ujungnya anak-anak Indonesia mampu bersaing dengan anak-anak dari negara manapun baik jualan program jadi memang program-program ini kalau saya istilahkan jualan semuanya tapi merupakan ini visi-misi rencana itu yang kemudian ditunggu kemudian dimakan oleh para pemilis yang kemudian memilih pasangan 02 bang aku senang adik saya ini retorikanya mantap tetap aku tidak bisa menerima tegas kenapa aku mengatakan demikian kan semua bisa lihat oh jangan dong karena bansos karena apa rakyat lagi susah eh udah selesai kan pemilu ada lagi gak sekarang bagi-bagi sembako Pak Jokowi Dodo kalau nonton lagi turun gak sekarang bagi-bagi sembako rakyat membutuhkan sembako itu loh tapi kok gak turun lagi ada gak lagi yang turun enggak ya bos sorry ya itu kan saya ngomong fatka inilah enaknya 02 gak boleh kita ngomong begitu ngomong gitu putusan MK yang keluar MK-MK akhirnya ada ipar dipecat baik kurang apa tapi kan selalu jangan itu diungkit-ungkit lagi itulah yang kejadiannya semua mungkin sampai di sini dulu sampai di sini dulu nanti kita lanjutkan kembali tapi setelah juga berikut ini termasuk kalau kita lihat memang pil test di Kalimantan ini yang unggul adalah pasangan 02 bagaimana dengan hasil pil lagnya nanti kita akan bahas tapi tentunya saat lagi selamat menikmati